Halo teman-teman, balik lagi dengan ibu-ibu guys di game Cimera Land. Kali ini aku bakal lanjut solo series yaitu solo Noble Cicada ya. Oke, tanpa banyak-banyak apa itu. Persiapan langsung kita buka aja. Ini tuh Noble termales yang tidak ingin saya lawan. Karena dia tuh semakin lama bakal semakin tinggi. Attendan kita juga bakal masuk lama-lama tuh. Eh, A-nya belum kebuka ya? Aduh, kira ini udah. Buka dulu yang A. Eh, susah ya? Oke, lanjut. Pasang yang disini. Aduh, belum bisa. Eh, oke. Oke, sip. Tips-nya lawan Noble Cicada paling... Gedein powerpad. Aduh, sakit-sakit-sakit. Karena tuh, lihat katendan ku juga masuk dulu ya. Saking tingginya nih, masuk. Dia tuh makin lama makin tinggi. Kalian kalau mau nyoba ini sih, jangan solo ya. Harus steam aja. Paling tips hajarnya pake Royal Sword. Gini tuh. Kita pake Crescent bisa. Tapi kalau pake Crescent tuh, dia ngabisin energinya banyak. Bagusnya sih pake Royal Sword nih. Kita coba pake Crescent. Malah nggak kena kan. Bagusnya sih pake Royal Sword. Ini Noble tuh, dia makin lama makin tinggi. Posisinya. Lihat ya. Ini kan segini nih. Kita coba hitung. Satu. Dua. Tiga. Tiga Grapper ya. Nanti dia tuh bisa jadi empat. Baru sampe... Itu makin lama makin tinggi. Terus malesnya dia itu waktukan knock tuh. Nggak bisa kita hit pake ini. Pake senjata-senjata darat. Kayak... Radiance. Kayak Cardgo. Gitu nggak bisa. Jadi di darat atau di udara pun... Pakainya tetep gini-gini aja. Tipsnya paling gedein power pet sih. Kalo mau solo. Kalo banyakan mah bebas sih. Kalo banyakan sih ini gampang sih. Cicada tuh paling jarang ada yang hit tuh. Di serverku nih... Cicada... Jarang banget ada yang mau hit. Terus aja gini-gini sih. Ini bakal lama sih. Soalnya... Pas dia knock pun nggak bisa kita ajar. Paling pas knock nanti kita summon atendan ya. Soalnya ini percuma kalo summon atendan sekarang. Ketinggian tuh liat. Tinggi. Tinggi banget ini. Nggak akan ini dia. Nggak akan... Nge-hit. Percuma. Jadi yang utamanya dibutuhkan untuk melawan Cicada tuh kesabaran. Sebenernya main di HP sama di PC tuh sama aja ya. Nggak beda jauh. Atau faktor utama ku bisa solo noble sih. Ini bukan karena power karakternya besar. Emang karena si pet sama atendannya aja yang powernya tuh udah... Udah wah gitu. Dibandingin sama karakter mah. Apa karakter tuh? Ya seadanya ini. Sigil asal-asalan. Ini dia turun ya. Kita coba ya. Ini kita kalo turunnya langsung... Mati ini. Kita coba pake kardgel. Tuh. Nggak kena kan? Tuh. Nggak kena itu. Aduh kebiasaan lagi. Senggaknya kalo turun... Inilah. Jaraknya nambah deket. Oh. Nggak terlalu tinggi. Tapi nanti lama-lama juga... Dia pasti ninggiin lagi. Nggak tau sih ya ada tipsnya atau enggak. Biar dia tuh mbak naik terus gitu. Aku baru dua kali lawan Cicada sendiri. Kemarin udah record sebenernya lawan Cicada. Cuman... Bukan gagal. Bukan apa ya. Di rumahku nya lagi banyak orang. Jadi... Terlalu berisik gitu backgroundnya. Makanya gagal di record ulang hari ini. Kemarin berhasil sih. Cuman lama. Hampir 10 menitan kalo gak salah. Kemarin tuh aku lawan lebih parah dari ini posisinya. Di pantai. Di pantai. Terus ada batunya. Jadi... Jauh dong. Aku kemarin nyobain dari gini langsung turun. Kenok dong. Parah emang. Saking tingginya ini baser. Ini gini kalo pake crescent. Ini udah ambang abis darahnya. Tapi kalo dibanding sama bondragon. Sama wolf. Eh wolf. Sama white fox gitu. Dia gak terlalu sakit. Kecuali kalo... Jet fog gitu. Eh tadi kena ya? Disini ya? Tetep sih kalo menurutku noblor yang paling sakit tuh sama yang agak susah dihindariin tuh si ini si bondragon. Kalo jet fog tuh yang susahnya tuh cari musuhnya. Kalo enggak. Mempertahankan biar gak disampahnya itu yang susah. Kalo cicada mah orang-orang jarang sih lawan. Jarang juga disampah. Aduh. Tuh kan. Ini makin tinggi. Tapi gak setinggi tadi. Atenden kita masih keluar. Artinya dia masih bisa ngehit kalo masih di luar. Oh ya ini aku solo nih. Temen-temenku lagi pada nambang. Tipsnya paling usahain kalo kalian solo tuh tetep party ya. Jadi kalo misalkan... Mau dirusuh gitu. Tinggal panggil temen kalian. Oh ini bantu-bantu. Jadi gak dapet yang ngerusuhnya. Tetep kita yang dapet. Ataupun kalo kalian mau ngerusuh balik ya harus party. Kalo sendiri sih ngerusuh sama aja. Kayak buang-buang ini ya. Buang-buang durability. Pasti gak dapet. Karena... Yang sendiri tuh dia udah... Udah punya damage dari segel. Apalagi kalo terakhirnya buka segel A. Segel A tuh damage-nya gede. Jadi agak susah sih. Kecuali kalian superior banget ya. Oke nih udah dikit lagi. Nah kena ya? Sedikit tapi. Ya gini-gini aja sih. Semua noble tuh sama aja ya kalo power udah enak. Kalo power yang usah kecil tuh baru agak PR. Oke dikit lagi. Udah sih. Gak sakit yang lain. Cuman lama aja nge-hitnya. Cuman nge-hitnya aja lama. Oh dropnya juga cicada tuh selalu banyak. Cuman dia yang gak jelas gini nih. Bitfly wing, bitfly stringer. Ini cuman 1. Oh 2 deh bisolnya. Ya lumayan sih. Jadi gitu. Caranya lawan cicada ya. Ya gak sempurna orang bisa ikutin sih. Cuman ya ada alternatif begitu. Kalo kalian mau ngikutin. Oke paling segitu dulu. Untuk video solo cicada kali ini. Jangan lupa dibantu di subscribe, like, dan share ke temen-temen kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.